Mark Randolph Osborne, atau lebih dikenal dengan Mark Osborne, merupakan salah satu film direktor yang dikenal bisa membawakan film yang digarapnya dengan baik. Hal itu terbukti dengan penghargaan bergensi yang sudah didapatkannya, seperti nominasi Academy Award, nominasi Keynes, Annie Award, dan juga nominasi Oscar. Pada video ini, saya akan membahas tentang persamaan dalam aspek sinematografi pada tiga film yang digarap oleh Mark Osborne, yaitu The SpongeBob SquarePan Movie, Kung Fu Panda, dan juga The Little Prince. Sebelum review, saya tekankan bahwa review ini murni berdasarkan pendapat saya sendiri setelah menonton film animasi yang disebutkan tadi. Dalam ketiga film animasi ini, terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam ton warna biru gelap yang bisa digambarkan sebagai ancaman dalam tiap film. Seperti scene tempat di mana Tailong dipenjara, Plankton yang berhasil mencuri mahkota dari Raja Neptune, dan juga scene di mana Prince bertemu dengan Dewa Kematian, yang digambarkan oleh seekor ular. Tak hanya itu, Mark juga menggunakan beberapa kombinasi warna dominan, seperti komplementari dan juga analog untuk memperkuat suasana dalam tiap scene. Tak hanya dari segi warna, terdapat beberapa kemiripan yang signifikan. Yaitu dari segi angle. Dari ketiga film ini, terdapat kesamaan, di mana tiap toko antagonis disorot menggunakan low-angle shot. Shot ini memberikan kesan besar atau mengintimidasi toko lain. Contohnya, saat Raja Neptune menyudutkan Mr. Krab dengan trisolanya, Tailong yang menyudutkan Sifu saat dalam tempel, dan Little Prince yang diintimidasi oleh argumen bisnismen saat berkunjung ke planetnya. Selanjutnya dalam aspek komposisi, yaitu Negative Space. Jika diperhatikan secara sesama, adegan penting dari ketiga film menggunakan komposisi ini. Negative Space merupakan teknik pengambilan footage oleh kamera, di mana objek dikelilingi oleh ruang kosong. Komposisi ini digunakan oleh Mark untuk lebih memfokuskan mata penonton kepada emosi karakter, serta memberikan jeda pada mata untuk tidak menyerap terlalu banyak informasi pada satu scene. Contoh adegan yang menggunakan komposisi ini, adalah adegan di mana Spongebob dan Patrick yang dijemur di atas meja di Shell City, Pu yang fokus menjalankan latihannya, dan juga Little Prince yang membangun sebuah ikatan bersama rubah di peladang rumput. Sampai sini dulu pembahasan terhadap kesamaan yang ada dalam tiga film yang digarap oleh Mark Osborne dalam aspek sinematografi. Saya Andrew Jonathan undur diri, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.